Dihud ke 276 tahun PT. POS Indonesia kembangkan dua program strategis, transformasi, dan inovasi. POS Indonesia untuk 276 tahun ke depan. Program transformasi adalah program yang membuat PT. POS Indonesia relevan hari ini dengan memiliki pengalaman 276 tahun ke belakang. Dan bagaimana agar PT. POS Indonesia tetap relevan di masa yang akan datang dengan program yang disebut dengan inovasi. POS Corner kali ini bersama Bapak Tonggo Marbun, Direktur SDM dan Umum, merangkap PLT Direktur Bisnis, Jaringan, dan Lainan Keuangan PT. POS Indonesia Persero. Salam sehat Pak Tonggo. Selamat malam, salam sehat Mbak Pebri. Iya, Pak. Menuju 270 tahun ke depan POS Indonesia, seperti apa sih Pak resolusinya? Ya, resolusinya kita akan menempatkan layanan jasa keuangan POS Indonesia menjadi layanan utama baik bagi government, bagi pemerintah, dan bagi masyarakat. Nah tentunya kita akan melakukan banyak hal di situ, memperbaiki, kita berinovasi, kita meningkatkan kualitas layanan kita, produk kita, dan yang utama juga kita tingkatkan kapabilitas SDM kita untuk menyambut kita, menyiapkan kita menjadi pemberi layanan jasa keuangan terbaik. Oke, pemberi jasa layanan keuangan terbaik. Ini kan PR ya Pak ya, dan harus ada inovasi, seperti memang jadi target di PT. POS Indonesia bahwa transformasi dan inovasi ini tentunya harus sejalan. Nah, seperti apa Pak? Inovasi yang akan dijalankan di program jasa keuangan PT. POS Indonesia, Pak? Ya, mungkin saya agak sedikit menyinggung masalah human capital ya, karena inovasi ini merupakan satu keharusan, misalnya saat ini kita tahu perkembangan teknologi semakin luar biasa, dan itu jelas POS menghadapi itu, terdisrupsi, POS surat sudah tidak ada, kemudian kartu POS tidak ada, dan kita sudah punya pengalaman pahit itu. Nah, konteksnya sekarang untuk jasa keuangan tidak cukup hanya mendigitalkan layanan keuangan yang diloket, tapi kita harus punya nilai tambah lagi dengan premis yang kita punya, dengan kekuatan yang kita punya, dan coba bangun inovasi di situ. Nah, dalam konteks ini kami akan lebih fokus, misalnya di jasa keuangan itu ada saving, landing, kemudian ada payment, ada POS pay di situ, kemudian ada fund displacement di situ, nah, jadi kita akan pertajam lagi, misalnya let's say di tabungan, di POS saving, kita punya giropos dan punya POS saving, kita harus melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melakukan penajaman model bisnis, apa yang dibutuhkan masyarakat, karena ini unik, ya, kebetulan giropos hanya ada di kantor POS, ya, untuk jadi alternatif layanan keuangan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Nah, ini kita harus lakukan pendalaman lagi lebih, kemudian di POS pay tentunya kita akan perkuat lagi, kita akan tidak hanya menambah fitur, tidak hanya memperkuat kerjasama dengan menambah fitra kita, tapi juga kita akan perkuat infrastruktur POS pay ini dengan sesuatu yang berbeda dengan yang lain, ya, jadi let's say misalnya kita harus bangun framework infrastruktur yang framework-nya regulatory dalam konteks sistem payment sesuai dengan regulatory Bank Indonesia, kemudian dalam konteks saving, landing sesuai dengan regulatory OJK, dan kita akan lebih kuat di situ, jadi kita akan leverage lagi keunikan POS, giropos ini kita punya kurir, nah, orang lain nggak punya, nah, ini juga kita akan integrasikan semikian rupa untuk menjadi keunikan kita, antara lain gitu. Oke, nah, keunikan ini kan memang ini hanya dimiliki PT POS Indonesia, tapi keunikan ini juga tidak bisa lepas dari SDM yang harus disiapkan oleh PT POS Indonesia, Pak. Nah, seperti apa, Pak? Mensinergikan, menyiapkan SDM sehingga layanan jasa keuangan ini bisa sesuai dengan pangsa pasar yang memang saat ini dibutuhkan, Pak. Oke, saya akan cerita dua hal terkait dengan penjelasan ini. Pertama, terkait dengan kompetensi digital di POS Indonesia, kemudian yang kedua kompetensi di jasa keuangan yang saat ini masih minim di POS Indonesia. Nah, pertanyaan terkait dengan digital, kita tahu bahwa ketertinggalan POS kemarin itu adalah kemampuan kita berubah, belajar itu kurang. Jadi, kalau kita hitung digital equation-nya organisasi ini, dua tahun yang lalu itu jauh di bawah organisasi lainnya. Ya, teknologi digitalisasi di depan mata, kita masih jauh di bawah organisasi lainnya. Kami mempercepat itu dengan membangun digital mindset pegawai. Jadi, pegawai kita berikan program pengenalan digital mindset secara masif, kita kerjasama dengan pihak eksternal. Paling enggak semua orang tahu, oh digital di depan mata. Enggak perlu jadi native, mereka tahu. Pada digitalisasi, berguna untuk mensimplifikasi proses mereka, berguna untuk memperkuat produk mereka. Nah, itu sudah kita lakukan dari tahun 2021 yang lalu. Jadi, kalau diukur ada survei terkait digital equation, POS sudah meningkat. Kemudian lebih spesifik, kita perkuat lagi untuk konteksnya inovasi. Inovasi itu kan ada metodologinya ya. Nah, kebetulan saya di SDM, kita punya pengalaman, oh ternyata organisasi-organisasi yang cepat berinovasi, dia selain mindset-nya, dia leverage kompetensi inovasinya berbasis digital. Let's say dengan desain thinking, nah kita cari partner kita untuk membekali training desain thinking kepada milenial-milenial kita, anak-anak muda kita. Kemudian, juga kan banyak metodologi inovasi, ada lagi lean canvas dan sebagainya. Kita coba bekali mereka, sehingga buat mereka berinovasi itu bukan sesuatu yang sulit. Inovasi itu adalah memberikan solusi, mencari solusi, membuat prototipe baru, diuji, kemudian untuk menyelesaikan permasalahan nasabah, permasalahan customer gitu ya. Nah, jadi mereka terbiasa dengan itu. Terus kita buat juga Postal Innovation Award, ya Postal Innovation Award. Jadi, kita lombakan, terutama inovasi-inovasi yang berbasis digital, ya. Dan itu sudah berjalan tahun lalu, ini adalah tahun kedua. Paling tidak kita mulai membuat hirup pikuk di setiap unit kerja, bahwa mereka coba membuat bisnis model baru, solusi baru, dengan cara masing-masing. Dan itu ternyata keluar. Nah, tentu walaupun ini masih sangat awam sekali ya. Dan yang terakhir yang menurut saya ini terdepan dibandingkan organisasi lain adalah, tahun 2020 akhir kami coba men-define kompetensi digital seperti apa yang dibutuhkan oleh Post Indonesia dalam konteks bisnis kurir dan jasa keuangannya, kurir logistik dan jasa keuangannya. Kemudian kami sudah define, dan itu kami bangun dalam arsitektur kompetensi digital. Jadi, mungkin di tempat lain hanya kompetensi leadership dan technical, kami tambahkan digital. Nah, oh ternyata kita untuk membangun kurir kita berbasis platform, kita perlu kompetensi scrum, coding, program, user experience, dan sebagainya. Nah, kita define itu, lengkaplah sekarang kompetensi itu. Nah, berdasarkan arsitektur kompetensi tersebut, tahun lalu kami sudah merekrut talent digital. Nah, jadi sebelumnya rekrutmen di Post Indonesia itu hanya MT, ya, atau ODP. Ya, kompetensinya umum lah, dari perguruan tinggi ternama, minimal sarjana, dan sebagainya dengan IPK sekian. Kita rubah, ya. Mereka bisa dari latar belakang pendidikan apapun, yang penting mereka punya talent digital. Talent digitalnya dibuktikan, kompetensi digital, mereka dibuktikan dengan apa? Mereka punya portfolio, ya. Entah di scrum master, entah dia di programmer, di coding, di logaritma, di customer experience, di UX, di IX, itu dibuktikan dengan portfolio. Nah, kemudian mereka kita, kita, apa namanya, kita bootcamp. Nah, kemudian sekarang sudah ada di Post. Nah, saya kira ini untuk percepatan supaya digital question kompetensi kita nikah. Tetap lebih cepat, ya, di Post-nya, Pak, ya. Nah, tahun ini dalam rekrutmen bersama BUMN, kami tambah lagi 30. Karena kompetensi digital ini lagi hot di market, ya. Begitu mereka punya portfolio, bisa saja mereka offering keluar, kan. Nah, kami akan terus untuk mempercepat biar kita siap jadi, di sini setiap company di Indonesia nanti jadi IT company. Jadi, kita berlomba bangun, jadi kita bangun fundamental, untuk mempercepat digitalisasi jasa keuangan. Oke, Pak Tongko, ini obrolan sangat menarik, tapi kita jeda dulu. Post Conor, Kak, akan kembali setelah yang satu ini. Dua program strategis transformasi dan inovasi Post Indonesia untuk 276 tahun ke depan. Pak, tadi di segmen sebelumnya kita ngebahas bahwa memang inovasi digital ini yang memang menjadi PR di Post Indonesia, Pak, ya. Dengan perpaduan sama inovasi-inovasi yang melibatkan anak milenial dan juga para pekerja Post yang terdahulu, lah, seperti itu. Nah, kalau bisa dibilang transformasi digital ke depannya untuk program jasa keuangan ini mengerucutnya seperti apa, Pak? Oke, tadi seperti saya sampaikan di sesi sebelumnya, bahwa kita akan membangun layanan keuangan yang menjadi pilihan utama masyarakat dan government. Nah, kebetulan kita ada segmen payment, di sini kita pakai Post Pay, kemudian ada saving lending, ya. Ada saving, ada lending. Nah, kemudian juga ada fund displacement. Ya. Ya, ada fund displacement. Nah, kita akan berinovasi secara digital di tiga-tiga, ya. Oke, di tiga program. Ini udah mulai mengerucut, ya. Nah, bagaimana dengan misalnya kita mulai dari Post Pay. Tentu Post Pay masih besar sekali eksplosurnya. Ini Post Pay ini kalau kita narasikan dengan literasi keuangan, jadi literasi keuangan Indonesia itu masih kisaran 38,1%. Bahkan kalau literasi syariah itu masih sangat kecil, 20%. 20%. Nah, peluang kita masih besar dengan literasi keuangan yang rendah. Kemudian kita tahu sekarang masyarakat Indonesia yang bankable itu jumlahnya kurang lebih sekitar 80 juta. Nah, artinya masih banyak sekali peluang masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia yang belum bankable. Dan disitulah kehadiran Post Pay nantinya menjadi yang kita harus inovasikan untuk bisa melayani ini. Nah, kemudian kami juga ada survei dibantu dari Frankfurt School tahun lalu bahwa ternyata Post Pay itu, atau Post Indonesia, baik dari kurir maupun jasa keuangan, itu kuat sekali di kota ketiga dan kota kedua. Jadi kalau kita ke kota-kota kedua dan kota ketiga, mungkin masih terbatas ya disitu layanan banking ya. Post itu menjadi masih layanan utama. Nah, apabila kita formulasikan dengan baik kebutuhan masyarakat di kota kedua dan ketiga, atau bahkan di Indonesia terluar 3T ya, di mana belum ada bank, dan kita masuk ke inklusi keuangan tersebut, banyak sekali peluang untuk melakukan inovasi di Post Pay. Post Pay itu bukan sistem payment saja, tetapi di situ, ya berarti kita bisa terhubung dengan platform, kita bisa bekerja sama dengan mitra-mitra strategis kita, let's say misalnya dengan biller-biller, dan orang yang, masyarakat yang di 3T sana juga bisa menikmati layanan jasa keuangan, sepertinya masyarakat di kota menikmati jasa banking, itu Post Pay. Jadi banyak sekali yang, tapi di sisi lain juga kita harus lakukan penguatan infrastruktur Post Pay ini. Di IT ya? Nah, karena tentu nanti semakin banyak number of accounts, semakin banyak transaksi, proses yang dibutuhkan biar proper integritas datanya, kemudian security-nya, itu akan berinovasi juga di situ. Kemudian, saving. Saving ini, kita punya license yang unik, kita punya giro post, dan kita juga sebenarnya bisa melaksanakan post saving, yang selama ini kita masih fronting dengan beberapa bank. Nah, potensi ini harus kita inovasikan sebegian rupa, Jadi, pronting ini, ini powerful sekali Mbak Febri ya. Jadi, kita harus lakukan penajaman model bisnis di giro post ini, dan post saving ini, biar menjadi alternatif layanan keuangan saving buat masyarakat. Giro post itu saat ini masih terbatas buat source of funds untuk melakukan payment. Nah, jadi ke depan ini banyak sekali peluang. Paling tidak di depan mata kita sekarang, kita sudah melihat bahwa orang giro post juga bisa jadi channel yang kita pakai untuk menyeluruhkan government bansos. Nah, ini kan yang orang lain enggak punya. Yang orang lain harus buka akun bank dulu gimana. Kalau di 3T tadi sudah enggak ada akun bank. Nah, kita hadir di situ, kita perkuat di situ, kita akan berinovasi di situ untuk memperkuat itu. Kemudian di fundis busman juga, tadi Febri dalam obrolan sebelumnya menyebutkan apresiasi yang diberikan pemerintah karena kita berhasil menyalurkan bantuan pemerintah. Bansos ya, bantuan sosial tunai gitu ya. Nah, ini jadi bekal kita untuk lebih serius membangun infrastruktur kita. Nah, kemarin kita sudah berinovasi ya, kita sudah pakai geotagging, kita sudah pakai face recognition. Tapi mungkin ke depan pasti ada lagi yang kita harus bangun untuk memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran, by name, by address ke orang, sehingga pemerintah semakin percaya. Dan ini bekal kita untuk mendapatkan kepercayaan untuk menyalurkan bantuan-bantuan yang lain. Mungkin tidak terbatasannya pemerintah, bisa saja nanti NGO dan sebagainya, karena badan kita infrastruktur. Nah, kita harus berinovasi di situ lagi. Jadi mungkin itu kalau secara spesifik, tentu nanti kembali lagi ya, ini harus berangkat dari permasalahan yang ada di setiap segmen tadi. Kemudian kita formulasikan solusinya apa untuk dibuat inovasi prototipenya gitu. Oke, Pak tadi menarik bahwa memang POS Indonesia itu kan di tahun 2002 ini kan mendapat apresiasi langsung dari Presiden Jokowi untuk penyaluran bantuan. Nah, teknologi inovasi dilakukan PT POS Indonesia. Ini challenge buat PT POS Indonesia ke depan. Bahwa tadi Bapak juga sempat bilang bahwa tidak hanya mungkin face recognition atau geotagging, pasti akan ada inovasi dan teknologi baru. Seperti apa? Membangun teknologi dan inovasi ini sehingga program jasa keuangan ini bisa diterima masyarakat dan memang menjadi kebutuhan pemerintah, Pak. Ya, tentu yang saat ini misalnya gini, untuk memastikan bahwa penerima bansos itu tepat sasaran, saat ini kami berarti kan harus terhubung secara baik dengan data Duk Capil. Nah, tentu kami harus melakukan perbaikan lagi bisnis proses di sini, dari sisi kecepatan, dari sisi aksesibilitas. Nah, di sini pasti ada inovasi. Kemudian dalam konteks geotagging, itu juga kan ada bandwidth di situ. Ada, kami harus lakukan teknologi ini luar biasa. Semakin kita melakukan inovasi, menemukan sesuatu cara yang baru, maka biayanya semakin rendah. Maka kesulitannya semakin rendah. Nah, jadi mungkin kendala-kendala yang dihadapi saat ini bisa kita formulasikan solusinya secara digital apa. Nah, kemudian ingat teman-teman, ada juga masyarakat Indonesia yang belum pakai smartphone. Nah, bahkan mungkin... Untuk daerah 3T kan sebagian belum tentu punya smartphone ataupun handphone ya Pak? Berarti kami juga kan harus memformulasikan ulang alternatif layanan selain dengan smartphone untuk masyarakat, keluarga penerima manfaat yang hanya memiliki analog phone. Nah, mungkin dengan USSD gitu ya. Atau bahkan yang masih belum ada fasilitas itu. Nah, ini mungkin kita harus berinovasi lagi. Kalau kemarin kan kita mengandalkan penyaluran tunai secara komunitas gitu ya. Nah, mungkin ini juga kita akan bermitra dengan... Let's say ada beberapa aplikasi yang sudah, dia tidak berbasis akun tapi dia bisa meng-cashoutkan di mana ada penyaluran bantuan tersebut. Nah, jadi ini terus digali lagi untuk bisa menjawab semuanya tuntutan pemerintah dari yang sudah baik kemarin menjadi lebih baik. Oke, Pak Tonggo, obrolannya masih sangat menarik. Jadi, semua unit bisnis di divisi jasa keuangan itu akan bersenergi dengan layanan digital. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Post Corner akan kembali setelah yang satu ini. Inovasi digital 276 tahun ke depan Post Indonesia. Pak Tonggo, tadi berbicara inovasi terus juga strategi ke depan. Nah, yang menjadi hal unik dari produk-produk ataupun program-program jasa keuangan itu seperti apa sih, Pak? Tadi kan ada beberapa pilar unit divisi jasa keuangan ya, Pak. Ada giropost, remittance, saving lending, fund rebusement, investment, sama insurant. Nah, pastikan ada hal yang unik yang hanya dimiliki PT Post Indonesia tapi tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitor yang lain. Seperti apa, Pak? Oke, terima kasih, Pep. Nah, ini keunikan yang harus kita bangun dari layanan jasa keuangan Post. Pertama, Post Indonesia punya 4.800 lebih kantor. Footprint kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tersebar secara umum hampir di semua kecamatan dan sebagian desa di Indonesia. Yang tidak dipunyai oleh orang lain. Kedua, yang buat harus kita bikin unik ya. Kedua, kita coba melekatkan layanan jasa keuangan kita kepada kebutuhan masyarakat. Tapi yang bernilai tambah, oke ya. Di tempat lain bisa bayar PLN, listrik, tapi mungkin nilai tambahnya nggak ada. Atau mungkin tidak sespecific post. Let's say begini. Oke, bank juga jadi kantor pembayar pensiunan. Tetapi berbeda dengan post. Jadi kalau Mbak Febri lihat di kantor post, pensiunan senang sekali kumpul, ngambil pensiunan, uang cash mereka kumpul-kumpul. Bahkan kita fasilitasi, kita kerjasama dengan partner kita untuk memberikan layanan sosialisasi kesehatan, periksa kesehatan. Let's say cuma periksa darah gitu ya. Dan sebagainya. Dan itu tidak terjadi di kompetitor kita. Hanya di post yang ada pelayanan seperti itu. Ya, di bank mungkin nggak bisa berlama-lama pensiunan ngambil dan nggak mungkin mereka kumpul di banking hall dalam jumlah. Di post malah dipasilitasi, dikasih kursi, dikasih kipas, dikasih bahkan ada beberapa kantor kita yang ngasih makanan kecil gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang unik yang tidak dimiliki kompetitor kita. Ketiga, mungkin hanya post yang punya license giro post. Ya, jadi yang lain ya oke nggak ada kan ya. Nah, ini bisa kita leverage lagi, kita pertajam lagi misis model ini untuk menjadi kekuatan kita menjadi alternatif layanan keuangan buat masyarakat. Let's say buat penyaluran bansos dan sebagainya. Ini unik sekali, giro post ini unik. Cuman mungkin sampai sekarang ini belum ter leverage dengan baik ya. Jadi, kita sama-sama tahu dulu post namanya post dan giro. Nah, jadi ya ini kita kan. Kemudian keempat, ada satu lagi yang unik. Kita bisnis jasa keuangan, tapi kita punya kurir. Kita punya logistik. Jadi, yang lain oke punya wallet, punya mobile banking. Tapi mereka nggak punya kurir. Nah, ini mungkin akan kita integrasikan. Kolaborasikan ini ya. Menjadi super apps yang terhubung sedemikian rupa selain untuk memperbudah layanan masyarakat di dua hal ini gitu. Nah, tentu ini yang sangat bisa kita pertajam kembali untuk membuat kita punya nilai tambah dan nilai lebih di masyarakat. Dan kita terkenal karena jangkauannya ada di luas, kecepatannya, dan keunikan-keunikan tadi. Itu mungkin secara umum, Mbak Pebri. Oke. Di 276 tahun ke depan, Pak. Pastikan punya strategi dalam tahun ke depan ini. Apa sih yang menjadi rancangan ataupun inovasi yang memang akan dijalankan oleh PT POS Indonesia di program Jaskuk ke depan ini, Pak? Ya, tentu kami akan memperkuat, pertama pasti infrastruktur kami. Kemudian kami lihat, kami saat ini bahwa aplikasi ini masih sangat besar peluangnya untuk dikembangkan. Kami akan dalami satu-satu, ya sesuai fitur tadi ya. Jadi, let's say misalnya layanan keuangan ini lengkap sebenarnya, Pak Pebri ya. Jadi, selain saving, ada juga insurans, ada juga sekuritas, ada investasi, gitu ya. Ada juga sariah. Ini kami masih banyak sekali peluang di sini. Let's say misalnya untuk insurans, kita harus membangun fronting kita sedemikian rupa, bekerjasama dengan aggregator, dan menyediakan asuransi-asuransi retail yang masif, yang match dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga begitu buka pospay, mereka dengan mudah memilih entah asuransi jiwa, sebagian yang mereka butuhkan, dan dengan mudah mengeksepusi. Kemudian dalam konteks kredit, ya. Oke, bank itu berevolusi sekarang jadi bank 4.0. Di mana bank sudah ada di mana saja, tidak perlu dicabang, tapi di aplikasi. Tapi sepertinya ke depan, ini saya lihat ya, ternyata bank-bank digital, beberapa bank digital itu sudah menyadari bahwa mereka tetap butuh physical interaction. Ya. Mereka bekerjasama dengan convenience store, ya. Ya. Nah, kami punya premis di 4.800 kantor. Nah, ini... Dan itu saat kapanpun mereka bisa ganti. Yes. Nah, kami akan tentu ya, apakah kami akan bekerjasama dengan strategis digital bank yang kuat, atau bahkan kami sendiri yang akan membangun itu dengan memanfaatkan fronting, dengan memanfaatkan premis kami. Premis, ya. Jadi, di situ ada kontak dengan customer di kami. Dan itu sangat mendukung yang inklusi keuangan tadi. Oke. Nah, jadi mungkin nanti fokus ke inovasi kami, membangun, memperluas itu semakin tajam. Oke. Berarti memang dibuka network-network baru, kerjasama-kerjasama baru, Pak, ke depannya. Yes. Nah, kalau lebih spesifik lagi, tentu kita akan memperbanyak kerjasama dengan dealer-dealer kita. Kita akan melengkapi semua produk remiten kita. Saat ini remiten luar negeri itu baru terbatas potensi misalnya PMI di salah satu negara lah ya. Nah, mungkin kita akan proses lagi di mana PMI ada juga kan di beberapa negara yang lain. Nah, tentu dengan back end-nya, dengan processing-nya, kita harus menambah partnership dengan international payment yang company yang bisa support kita ini. Itu spesifiknya ya. Nah, kemudian di lending juga seperti itu mungkin kita bisa bekerjasama dengan digital credit atau company atau mungkin bank untuk kita bangun fronting kita. Kita bangun fronting kita untuk sehingga orang ketika mau kredit perlu apa? Tinggal buka post pay, dia tinggal pilih kalau ini bunganya segini, skemennya segini, cicilannya segini. Mereka tinggal proses, back end-nya dari digital processing kita udah bisa kasih, ini orang layak atau tidak dan seterusnya. Itu akan kita akan terbaik. Berarti itu bisa langsung ya Pak eh? Jadi masyarakat atau kebutuhan masyarakat itu dipermudah dengan layanan digital yang disiapkan oleh Divisi Jasa Keuangan PDPost Indonesia? Yes. Nah sekarang kan masih sangat terbatas ya teman-teman ya, baru sampai di payment kebutuhan dasar tadi ya. Oke. Kedepan kita akan perluas pilihan layanan insurance, kita udah coba jajaki, sariah, ya literasi sariah masih sangat kecil, jadi tidak terbatas hanya G-Swap saja ya, jakat dan potensi lain seperti tabungan umroh, kemudian seperti tabungan emas dan seterusnya. Ini masih bisa kita leverage lagi lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan itu ada di post pay. Ya, kemudian di saving seperti tadi saya sebutkan, selain kita fronting kita juga harus melakukan kajian kita bisa bangun badan kita, bisnis model kita di post saving. Ya, jadi luas ya, di payment luas dan di fund investment tentunya juga kita akan pertajam lagi, bukan hanya terbatas salah satu kementerian. Tapi membuka kementerian-kementerian lain. Kementerian lain dan mungkin misalnya strategik NGO-NGO. Jadi saat ini kita udah bermitra dengan Palang Merah Internasional ya. Dia punya program untuk menyeluruhkan bantuan, tepat sasalan kepada korban bencana tidak dalam bentuk natural lagi. Perlu kan selimut, ke sembako, ini langsung ke ini. Nah, bisnis model ini harus kita bangun lebih tepat lagi untuk menyambut karena hal ini banyak nih. Nah, jadi spesifik seperti itu. Oke, terakhir Pak Tonggo, satu kalimat atau tagline kuat soal harapan di program Jasa Keuangan PT POS Indonesia. Pelayanan Jasa Keuangan PT POS Indonesia harus bisa menjadi pilihan utama yang terdepan, yang dapat dijangkau di mana-mana, dan cepat, mudah, murah. Terima kasih banyak Pak Tonggo atas obrolan ini. Semoga ke depannya transformasi digital di program Jasa Keuangan ini bisa diterima masyarakat dan bisa mengikuti jaman yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Bebri. Iya, salam-salam Pak. POS Corner hari ini, terima kasih.